di sini di run yang ke-6 nah warna hijau ini kita udah selesai jadi kita tinggal buat slip strips di sini oke satu chin untuk ngikat disini kita gunting nah nanti kita sembunyikan oke kita lepaskan aja yang hijau sekarang kita mulai kembali ke yang hitam ini tadi kan kita terakhir yang hitam kita ngambil yang di back loop yang di front loop kali ini kita lanjutin ke round yang ke-3 tapi kita pakai yang di back loop ini kita bikin satu chin dan kita bikin satu single crochet di back loopnya jadi round yang ke-3 warna hitam kita tinggal ambilin aja jadi setelah round ke-5 kita lanjut yang ke selanjutnya ke-6 itu dengan yang warna ini warna beige jadi karena kita ganti kita langsung setelah bikin slip stitchnya dengan yang hitam ini sekarang kita di sini kita pakai warna beige oke kita bikin satu chain kemudian kita bikin single crochet di tempat yang sama ikutin semua yang ada di penkuran ya guys ya kita mau ganti ke warna yang coklat untuk bikin selangatnya seperti ini ini kita gunting yang warna hitam kita udah gak pakai kita kisihkan biar gak terlalu buku kita sebelum kita kembali ke warna coklat apa kita amankan dulu supaya gak lepas nah yang coklat ini kan baru masih lengket di sini ya masih di bagian yang warna coklat di sini kita lanjut aja dulu ke bawah kita kembali yang ke coklat ke round yang ke sembilan di sini tadi belum saya bikin satu chain ini kita bikin satu chain kemudian kita bikin satu single crochet di stitch yang kedua dari hook kemudian kita ke next nya kita isi dua single crochet ikutin aja apa yang ada di ini udah tiga stitch yang kita buat oke setelah kita buat di sini selesai kita bikin lagi satu chain kali ini kita gak lanjut ke sini ya ke round ini kita putar balik kita mulai dari stitch yang kedua dari hook disini kita bikin satu single crochet oke setelah kita bikin sini juga kita bikin satu chain kita gunting satu chain itu untuk ikat oke nanti ini kita sembunyikan guys kita lanjutkan sekarang ke sini untuk bikin selananya kita tinggal lanjut aja kita tinggal lanjut aja bikin satu chain nya dengan yang warna coklat kita bikin satu single crochet di setiap stitch nya satu ini udah selesai disini ya udah saya sembunyikan juga benang yang warna lain-lainnya ini yang hitam beige blue green udah kita sembunyikan nah yang ini caranya kita buat itu bentuknya seperti ini jadi mendekat jadi seperti di gambar gambarnya ini ini kita tarik ke situ ke sini nah ini satu stitch seperti ini tarik buat yang sama di sisi sebelah ini kita isi dacron nah ini yang sebelah sini kan saya ikat ya kalau kalian juga mau ikat juga gak apa-apa oke kalau enggak ya gak apa-apa kita buat dua seperti ini ini kita buat sebanyak dua dimulai dengan 21 chain dengan satu single crochet di atasnya jadi ada 21 single crochet oke guys ini kakinya setelah kita pasang ini sekarang ini kita sejajarkan saya membentuk kakinya itu seperti ini kita tentukan stitch yang mau kita gabungkan antara ini dan ini ini saya mau letakkan kira-kira ada di sekitar sini dan sini yang disebelah kirinya ini kita ini kan di last stitch kaki sebelah kiri itu kita lompatin satu dua tiga empat di stitch yang keempat dari yang terakhir dari stitch yang terakhir ini itu dua tiga yang keempat kita masukkan di sini kalau yang disebelah kanannya kita skip sebanyak di dari stitch yang terakhir ini satu dua tiga empat lima enam ini yang ke tujuh selamat menikmati